Hai ya di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah Bluetooth receiver ataupun Bluetooth wireless audio receiver seperti ini ini harganya kalau beli di online shop sekitar berapa ini Rp17.000 sampai Rp25.000 kalau nggak salah ini punya teman saya yang kebetulan awalnya ini mati ya awalnya mati dan setelah saya cek ternyata dia tidak bisa di charge ini kita coba charge nah disini tidak ada indikator sebelumnya sudah saya bongkar ya ini ternyata batannya drop 2, sekian volt kemudian saya coba charge menggunakan chasan eksternal dan ternyata bisa dan sekarang permasalahannya adalah tidak bisa di charge menggunakan si modulnya ini saya coba bongkar dulu ya di dalamnya seperti ini ini adalah baterainya yang sebelum video ini dibuat saya sudah lepas charge kemudian saya charge menggunakan charger eksternal dan ternyata bisa sampai penuh ini kalau kita hidupkan sudah bisa hidup ya tadi awalnya drop si buttonnya karena tidak bisa di charge lewat si modul receivernya ini nah untuk ngeceknya kita cek dulu di bagian pin di jack micro USB ya di bagian positifnya kita coba lihat disini di jalur positif yang setelah pin positif micro USB disitu ada semacam resistor itu adalah resistor pius ya saya cek dulu menggunakan multimeter digital saya set di skala badger saya cek resistor piusnya ini dan ternyata resistornya ini rusak piusnya ini rusak harusnya ini bajernya bunyi kalau piusnya normal jadi ini perlu kita ganti piusnya disini ukurannya 2,7 ohm ya dan untuk penggantinya disini saya pakai yang pius bekas dari charger HP ya disini ada pius ukurannya disini 1 ohm 1 ohm disini dan saya juga punya ini dari charger HP lain ini 2 ohm namun disini badannya agak gede jadi kalau kita masukin ke bodi bluetooth shippernya itu agak kebesaran ya jadi saya pakai yang ini aja yang 1 ohm oke ini dia resistor piusnya bius bawaannya kita lepas dulu seperti ini lalu kita pasang resistor penggantinya ataupun bius penggantinya kita pasang seperti ini dibolak balik gak masalah karena ini non polaritas oke jadi hasilnya seperti ini sebenarnya tanpa pius juga bisa ya langsung kita jumper cuman demi keamanan kita pasang aja piusnya disini saya pakai pius yang 1 ohm ya langsung aja kita coba charge oke sip sudah ada harus mengalir ke baterai ya namun disini indikatornya warna-warna seperti ini ya ini harusnya kan merah kalau gak salah ini berarti yang error itu chipnya ya tapi gak masalah yang penting ini bisa mengisi ke baterai oke langsung aja kita pasangkan si casingnya oke kita coba cek lagi oke sip oke sekarang kita akan coba cek audionya ya kita coba menggunakan speaker portable jadwal disini saya sudah menyiapkan speaker portable jadwal ataupun music box jadwal yang sudah pakai kabel aux ya ini nanti kabel aux nya dipasang di bagian output dari bluetooth receiver nya kemudian kita hidupkan stick box nya setelah hidup kita ubah ke mode lain ya nah disini di mode lain kemudian kita hidupkan si bluetooth receiver nya power on oke sip sudah hidup saya akan putar musiknya lewat hp kita aktifkan dulu bluetooth nya oke ini dia bluetooth nya kita pilih connected oke sip oke Terima kasih telah menonton Untuk memindahkan lagu ke belakang Kita tinggal tekan saja Tomboy yang ini Untuk menaikkan volume-nya Kita tinggal tekan saja Kemudian tahan tombol plus Untuk menghasilkannya Tinggal tekan dan tahan tombol min Bluetooth receiver ini bisa kita gunakan Untuk speaker aktif Yang model jadul Yang belum ada bluetooth-nya Jadi bisa kita pasangkan Bluetooth receiver ini Supaya jadi speaker aktif bluetooth Untuk mematikannya Tinggal tekan saja Tomboy yang ini Kemudian tahan Oke mungkin itu saja Video dari saya Semoga bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya